Sementara 9 Desember lalu terjadi sebuah kekelakaan kereta di tanah air. Saat itu mobil tangki BBM yang menerobos perlintasan kereta api di perlintasan Pondok Betung, Lintaro, Jakarta Selatan, ditabrak KRL jurusan Serpong Tanah Abad. Akibatnya sejumlah orang meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Pada 12 September 2008 terjadi sebuah kecelakaan terburuk di sepanjang perkereta apian Kalifornia, Amerika Serikat. Dilaporkan 25 orang meninggal ketika sebuah kereta komitor Metrolink mengalami kabrakan dengan kereta barang Union Pacific di Distrik Shatsworth, Los Angeles, Kalifornia. Diduga kereta Metrolink tetap melaju saat ada sinyal merah berhenti karena kondektor sedang sibuk mengirim pesan singkat di telpon genggamnya. Saat itu kereta Metrolink tengah berangkat dari Los Angeles ke Ventura County pada pukul setengah 4 sore waktu setempat. Namun sekitar 2 km setelah keberangkatan, kereta yang kala itu memuat sekitar 222 penumpang ini berhadapan dengan kereta barang yang datang dari arah berlawanan. Gerbong pertama Metrolink pun terbakar dan gerbong penumpang pun tergulik. Sementara itu beberapa gerbong kereta keluar dari rail. Karena kelalaian ini Metrolink mengalami kerugian lebih dari 500 juta dolar Amerika atau sekitar 6 triliun rupiah. Tragedi Bintaro I adalah peristiwa tabrakan hebat antara 2 buah kereta api di daerah Pondok Petung, Bintaro, Tangerang pada 19 Oktober 1987 silam. Insiden ini merupakan kecelakaan terburuk dalam sejarah per kereta api yang di tanah air. Peristiwa ini turut menyita perhatian publik dunia kala itu. Pada hari itu sekitar pukul 6 lebih 45 pagi, KA 220 Patas Merak bertabrakan dengan KA 225 yang senang melaju. Kecelakaan tak dapat terhindarkan. Setelah KA 225 yang direncanakan bersilang dengan KA 220 di stasiun Kebayoran dialihkan ke stasiun Sudimaran. Masinis KA 225 salah mendengar semboyan sehingga berangkat tanpa sepengetahuan pimpinan perjalanan kereta api stasiun Sudimaran. Peristiwa memilukan gini mengakibatkan 156 orang melinggang dan lebih dari 300 orang lainnya terluka. Menyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimaran yang memberikan binyal aman ke kereta api dari arah kankas itu. Sesuai tragedi tersebut, masinis KA 225 selamat suradio di polis 5 tahun penjara. Ia juga kehilangan pekerjaan dan memikulkan kampung ke Pulau Rejo. Semua kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta terjadi pada 22 Mei 2012 lalu di India. Tak kurang dari 47 orang tewas dalam insiden antara kereta penumpang dengan kereta barang di wilayah Andhra Pradesh, India, Kelatan tersebut. Saat itu kereta Hampi Express dengan jurusan hobi menuju Bangalore tiba-tiba mengabrak kereta barang yang tengah parkir di stasiun Peniponda. Peristiwa ini terjadi karena masinis Hampi Express kalah membaca sinyal yang diberikan. Usahanya untuk mengerai melaju kereta pun sia-sia. Keberakan tersebut menyebabkan gerbong pertama penumpang terbakar dan menawarkan 16 orang yang ada di dalamnya. Sementara itu empat buah gerbong lainnya keluar real. Prioritas korban dari insiden ini adalah wanita dan juga beberapa potensia bangunan yang singgal di daerah Kilari dan Hortense. Semua korbannya mendapatkan santunan, mati-wati 100 ribu atau sekitar 27 ribu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!